Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Aman Suroh 2023 di wilayah hukum Polres Madiun Kota digelar pada Senin 10 Juli. Kegiatan ini dihadiri Kepala Bakorwil Madiun, Komandan Korem 081 di Rotsa Jaya, Wali Kota Madiun, Bupati Madiun, Kopel Res Sekorwil 5 Madiun dan Dandim Sekarisi Danan Madiun, serta Danyon Ciepolo Poresat Brimopolda Jatim, Yonif Pararider 501 Bajrayuda, perwakilan dari Lanut Iswah Yudi dan Denpom 51 Madiun. Heru Wahono Santoso, Kepala Bakorwil Madiun mengatakan telah menandatangani maklumat yang isinya menjaga Jawa Timur tetap aman dan kondusif, agar mengawal pelaksanaan Surohan menjadi suatu kegiatan yang dulunya mencekam, diubah agar menjadi sesuatu yang mengembirakan. 23 poin maklumat kesepakatan untuk mengawal Surohan dan Suran Agung aman, nyaman dan tertib. Kami tadi telah menandatangani bersama maklumat yang isinya adalah dalam rangka menjaga Jawa Timur tetap aman dan kondusif, agar mengawal pelaksanaan Surohan ini menjadi suatu kegiatan yang dulunya mencekam, menakutkan, ini kita rubah, mencek kita agar menjadi sesuatu yang mengembirakan. Ini pesan dari kami semua dan semua sudah sepakat menandatangani ada 23 item kesepakatan untuk mengawal bagaimana proses pelaksanaan Surohan ini bisa berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Di tempat yang sama, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan semua event harus aman. Wali Kota mengapresiasi persiapan Kapolres Madiun Kota yang sudah bagus untuk melakukan langkah-langkah pengamanan. Selain itu mengingat kapasitas lapangan yang terbatas, dengan persiapan yang matang dari seluruh pihak, kegiatan Suroh maupun Suran Agung akan berjalan aman. Semua event itu harus aman. Tadi yang sampaikan Pak Kapolres, saya tahu sudah bersiapannya, sudah buat biasa, sudah bagus persiapan Pak Kapolres. Jadi ada konser saja kan harus aman. Banyak orang di stadion 10.000, 15.000 kan harus aman. Tidak boleh, itu tidak aman. Nah ini bukan konser, tapi ini adalah dari peringatan Suran Agung. Maka karena yang mau mengasuh banyak, maka sudah di-design zona dan sebagainya. Sudah disiapkan Pak Kapolres. Insya Allah sudah disiapkan, artinya apa? Kapasitas lapangan terbatas, kapasitas kota terbatas. Ini harus sesuai kapasitas. Kalau itu melebih, jelas janganlah. Kalau melebih pasti tidak aman, tidak nyaman, tidak enak. Jadi Kota Madiun, tadi semua TNI, Kori dan sebagainya sudah simulasi aman. Madiun, sudah ada masalah. Jadi justru, justru inilah event ini yang biasa sudah mengamankan konser, pengajian yang luar biasa. Tapi kalau hari ini dipilih koordinasi dengan dari sisi-sisi lain semuanya, Madiun Raya, saya kira lebih baik. Jadi jangan sampai kapasitas terbatas ini akan melebih kapasitas. Kapolres Madiun Kota AKBP Agus Gui Suryanto akan melakukan langkah-langkah kesiapan dalam kegiatan tersebut. Termasuk penyekatan bersama dengan jajaran Polres Korwil 5 Madiun yang akan melakukan kegiatan serupa di masing-masing wilayah. Hal itu untuk mengantisipasi adanya peserta yang tidak terkoordinir dengan baik, sehingga perlu dilakukan penyekatan. Kegiatannya ya, kalau untuk kegiatan penjagaan kita laksanakan nantinya dimulai dari kegiatan persiapan gelar waspunan di tanggal 17. Dan kemudian langsung persen, di persen yang kita menjadikan, di sisi-sisi yang kita ketatukan, pergadaran personil termasuk serangan-pergadaran di wilayah Kota Madiun termasuk di tempat-tempat Kota Madiun. Kalau kita semua persiapan termasuk dari Polres Korwil 5 Madiun, ada 1.500 orang. Sebetulnya hari ini kita melihat situasi dinamikan di Bapak. Dan yang itu, bagi yang sesuai dengan kesepakatan dan berdasarkan dari hasil rapat atau raktoran ini, ya, tentunya akan kita fasilitasi untuk kegiatan pengaman, mengawal pengaman itu. Dan apabila ada gangguan keamanan, dari siapapun itu, ya, kita akan selalu tegas untuk melakukan upaya-upaya penjagaan dan sampai kepada upaya-upaya penindakan. Dengan tujuan agar kegiatan tersebut bisa berjalan aman, damai, lancar, tetap sesuai dengan rencana. Polres Madiun Kota menyiagakan setidaknya 1.500 personil dari TNI Polri dan pemerintah daerah serta mendapatkan BKO dari Polda Jatim. Direncanakan gelar pasukan Aman Surah 2023 akan dilaksanakan pada 17 Juli nanti.